Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau membahas lagi mengenai sistem dropship Jadi, kebetulan ada yang nanya di kontenku dan ada yang komen ya maksudnya Kak mau tanya kalau dropship lewat Shopee ke tiktok shop bisa enggak gitu Aku sebenarnya mau kasih tutorial juga nanti dan kemudian aku pengen infoin juga Untuk nge-dropship ke tiktok shop itu versi aku ya, maksudnya aku belum bisa Karena untuk peraturan dari tiktok shop itu agak lumayan rumit ya kalau menurut aku gitu Biasanya ketika kita nge-dropship, kalau misalkan lewat Shopee misalnya ke Tokped, kemudian kayak ke Lazada gitu-gitu kan Sebenarnya itu masih bisa diakalin ya guys Cuman kalau misalkan ke tiktok itu aku belum bisa kasih tutorial gitu Biasanya sih aku kalau nge-dropship, kalau misalkan dari Shopee, dari Shopee ke Shopee kan itu bisa ya Biasanya aku pakai resi otomatis atau biasanya aku ngisi form untuk kayak bahwa barang tuh udah diproses gitu Terus nomor resinya tinggal kita masukin manual, itu bisa banget Jadi langsung otomatis gak usah ribet kayak lewat CSOP dan lain-lain Itu kayak ada isi form tersendiri gitu Itu bisa atau misalkan pakai resi otomatis langsung ke supplier juga bisa Biasanya kalau dropship dari Shopee ke Shopee seperti itu Terus kalau dropship ke Tokped juga mirip-mirip Ke Lazada juga mirip-mirip guys Jadi kita cuman kayak masukin resinya gitu Buat temen-temen yang pengen tutorialnya udah pernah aku share sebelumnya Nah jadi kalau ke TikTok Shop, aku tuh belum pernah karena dari TikTok Shop menurut aku agak rumit ya untuk peraturannya gitu Jadi kalau buat temen-temen yang mau dropship mungkin gak bisa langsung barangnya dari Shopee ke TikTok Tapi kalian mungkin harus melewat, kalau misalkan gak stok barang ya Kalian mungkin bisa beli dulu dari Shopee Kemudian misalnya lewat aplikasi lain baru dikirim ke TikTok Shop Mungkin bisa seperti itu Cuman agak susah makanya aku gak pernah kasih tutorialnya ya Untuk dropship dari Shopee ke TikTok kayak gitu Tapi kalau buat temen-temen yang pengen banget nge-dropship dari Shopee ke TikTok Itu bisa search mungkin barangkali ada yang pernah gitu loh Cuman kalau aku diakalin juga tetap susah sih kalau menurut aku Jadi makanya aku gak pernah buatin tutorialnya Nah buat temen-temen nih yang mau nge-dropship kalian bisa banget pake aplikasi Shopee Karena pertama untuk barang di Shopee tuh oke-oke guys jadi lumayan lengkap Terus harganya juga bersaingnya bener-bener lumayan Maksudnya kayak harga apa ya Harganya tuh gak mahal-mahal banget gitu loh Jadi mereka bener-bener tipis-tipis gitu loh harganya Lumayan lah menurut aku worth it banget kalau misalkan mau jualan tanpa stok barang Dengan menggunakan aplikasi Shopee Apalagi sekarang udah banyak banget sih sebenernya aplikasi-aplikasi yang mendukung pendropshipan Contohnya kalau mau glossier banyak kalian misalnya mau jualan di Shopee nih Tapi pengen bersaing harganya yang bagus kan bisa dari Jackmall Aplikasi Jackmall pernah aku bahas juga pernah aku share juga Jadi dia tuh aplikasi yang memang di dalamnya banyak banget supplier-supplier per tangan-tangan pertama gitu ya Yang bisa kalian ambil barangnya dengan kuantiti yang banyak itu dari Jackmall ya Kalian bisa cek aku pernah share juga videonya Tapi susah juga ya kalau misalkan kalian mau jualan di Shopee Tapi ngambil barangnya dari Shopee itu kayak semacam Nunggu orang order aja gitu Misalnya kayak karena orang kan yang udah mahir pake Shopee Biasanya mereka cari harga termurah dan penjualan terbanyak gitu guys Jadi ketika kita ngambil barang dari Shopee dan dijual lagi di Shopee Itu agak kurang menguntungkan ya buat kita Karena pasti kita bakalan kalah dalam masalah harga gitu Kecuali kalau orang yang awam gitu menggunakan Shopee Agak sedikit awam maksudnya Jadi mereka cuma kayak random comot-comot aja gitu Oh ini produknya ada nih di toko ini ya Beli deh di check out Kayak gitu Tapi kan kalau orang yang mahir pake Shopee Itu kita bakalan kalah dalam segi harga Karena pasti dia pilih harga murah dan terlaris doang pastinya Kayak gitu Aku bakalan kasih contohin juga ya Gimana caranya nge-dropship Misal nih kalian Jangan yang PO deh barangnya ya Sorry yang tadi barangnya PO Nih Misal kalian jualan ke meja wanita oversize Ini kan penilaiannya 4,7 Pokoknya penilaiannya itu jangan di bawah 4,7 Kalau di bawah 4,7 itu udah dipastiin jelek guys untuk penilaiannya Kalau 4,7 ke atas itu masih lumayan 4,7 masih bisa lah masuk pasaran gitu Tapi kalau udah di bawah 4,7 diusahain jangan Karena itu pasti udah jelek gitu produknya Dan ini untuk harga pastinya udah ramah banget di kantong Harganya cuma Rp55.000 Kemudian penilaiannya juga udah oke lah 4,7 dan sudah terjual sekitar Rp10.000 ya kan Terus disini kalian udah bisa liat Tokonya tuh udah star Berarti udah dipastiin banyak banget yang beli disini Cuman memang disini kalian liat deh Produknya ada Rp400 Terus Rp4,6 nya penilaian Terus Rp96% chat dibales Rp4,6 itu memang jelek Cuman di produk yang ini Rp4,7 penilaiannya Jadi kita gak apa-apa Karena Rp4,7 disini pembeli disini Kalian kalau mau make sure bahwa produknya bagus atau enggak Kalian tinggal klik aja nih untuk penilaiannya Nah kalian bisa liat nih Banyak banget sih sebenernya orang-orang yang Ngasih bintang 5 di toko ini Jadi kalian gak usah khawatir Pokoknya kalau mau jualan produk itu Kalian harus liat nih komentar-komentar dari orang yang beli Karena itu bener-bener kayak Bener-bener apa ya Informasi penting banget Buat kita sebagai penjual Karena kan kita juga mau menjual produk ya kan Pastiin produk yang kita jual tuh oke Dalam segi kualitas kemudian harga dan pelayanan dari toko ini Nah kalau misalkan sudah Kalian misalnya Udah promosi ini produk ke meja ini Misalkan di sosial media deh Contohnya di WA atau misalkan di Instagram Terus udah ada yang oke nih Ada yang beli misalkan Kalian tinggal masukin aja ke keranjang Pilih dulu nih produknya yang mana Yang kalian share dan ada yang beli Misalnya yang ini ya Ini harganya 54 ribu Kemudian kalian masukin keranjang Oke sudah masuk ke keranjang Kemudian kalian centang Dan disini tuh ada pocer guys Jadi buat temen-temen yang Ngedrop si pelewa Shopee Menurut aku ini ada keuntungan tersendiri buat kalian Karena kalian bisa ngambil untung dari ongkir juga Padahal kan misalnya ongkir tuh kalian bisa Dapat potongan entah itu 10 ribu Entah itu 15 ribu gitu Nih kita lihat ya potongannya berapa Nih misal aku mau kirim alamatnya Nih kesini ya Ke Karawang misal Nah ini tuh misalkan Sorry aku infoin dulu Kalau misalkan buat temen-temen yang belum ada alamat Kalian bisa Tambahin aja Alamatnya Misalnya aku hapus dulu ya alamat yang ini Biar ada nih contoh nih Misalkan kalian mau ada customer baru misalkan Nih kalian tinggal tambah alamat baru Terus kalian isi deh nama lengkap Kemudian nomor telpon Kemudian Provinsi Kota Kecamatan Kode pos Nama jalan Gedung Nomor rumah Atau yang di bawah tuh Kayak detail lainnya Misalnya gang berapa Atau misalkan kayak Patokannya misalkan Di depan masjid Atau misalkan depan kantor pos Dan lain-lain Itu Ini untuk Patokan Nah terus udah deh tinggal kirim Kayak gitu Nah karena aku alamatnya udah ada Jadi kita langsung aja Nih yang aku sebutin tadi Kalian bisa dapet Nominal Potongan ongkir guys Jadi misalkan nih Ada yang order Misalkan ini kan alamatnya ke Karawang Ongkir aslinya kan 17 ribu Nah kalian bisa minta aja 17 ribu Karena kan memang sesuai hitungan Ongkos kirim Jadi mereka juga pasti mengerti Yang namanya barang online Itu pasti ada ongkirnya Tapi ketika kalian Apa namanya Pake poacher di Shopee Untuk nge-dropship Itu kalian udah untung 17 ribu Jadi makanya Kalo misalkan kalian Menaikan harga jual Misalnya dari 54.900 Kalian jangan ngambil banyak-banyak Contohnya ini 55 nih Kalian jual aja 60 ribu deh Gapapa tipis-tipis juga Tapi kan kalian dapet tambahan Dari ongkir Jadi Naikin harga tuh jangan gede-gede banget Kalo misalkan nge-dropship Karena kalian disini Bakalan dapet poacher dari Free ongkir gitu Dari ini aja udah Kalo misalkan kalian Nargetin 17 ribu ongkir Itu kalian udah dapet 10 ribu Jadi tambah 5 ribu Yang ini udah 15 ribu Untuk keuntungan dari Penjualan satu piece Kemeja oversize gitu Nah kemudian setelah itu Disini ada Kota kirim sebagai dropship Kalian aktifin Nah jadi disini Nama pengirimnya tuh toko kalian Terus nomor teleponnya Juga itu nomor telepon dari Toko yang kalian punya gitu Kemudian Buat pesanan Dan pernah ada yang komen juga Kan nanti kalo Dikirim ke sana Misalnya dikirim ke customer Itu ada harganya Nggak ada Nominal harganya Nggak ada sama sekali Nominal harga bajunya itu aman Nggak ada guys Jadi nanti nama pengirimnya Itu nama toko kita Dan nomor telepon Toko kita Nah kalo udah gini Tinggal masukin aja Karena aku pembayarannya Lewat Shopee Pay Jadi Bisa ada free ongkir Kalian juga kalo misalkan Mau free ongkir Itu bisa pake Shopee Pay Untuk nge-dropship Nah nanti kalo udah Munculnya tuh Barangnya Dikemas Kayak gitu Nih munculnya kayak gini Berarti rincian pesanan kita Udah beres Dan kalian jangan khawatir Ini dikirimnya dropship Jadi mereka juga pasti mengerti Pengirimannya secara dropship Oke guys Itu dia ya Cara nge-dropship Versi Kalo misalkan kalian Share di sosial media Gitu Dan untuk tiktok Aku belum bisa ya Kasih tutorialnya Karena yang aku bilang tadi Peraturan di tiktok Lumayan ketat juga Untuk nge-dropship Barangnya lewat Shopee Oke temen-temen Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube Dan see you on my next video Bye bye